Bismillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du Qala al musannifu hafidhahullahu ta'ala Ma yanubu anil masdari fin nasbi Ala al maf'uliyyatil mutlaqati Berkata syaykh abadullah al-fawzan hafidhahullahu ta'ala Dalam kitab beliau Dalilu saliki ila al-fi'yatibni malikin Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai maf'ul mutlaq Dan pada pembahasan yang lalu Sudah disebutkan bahwa Yang namanya maf'ul mutlaq itu biasanya berupa Masdar Jadi mayoritas maf'ul mutlaq itu berupa masdar Maka subab ini akan membahas mengenai Ma yanubu anil masdari fin nasbi Ala al maf'uliyyatil mutlaqati Yaitu apa-apa yang dapat menggantikan masdar Sebagai atau dalam kedudukan nasabnya Dalam sebuah jumlah sebagai maf'ul mutlaq Atau secara sederhana Yang dapat menggantikan masdar Sebagai maf'ul mutlaq yang nasab Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibn Malik rahimahullah ta'ala dalam al-fi'yah beliau Yaitu pada ba'id yang ke-289 Dimana Ibn Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Wa qad yanubu'an huma alaihidal gajid dakul laljid diwaf rahil jabal Dan terkadang maf'ul mutlaq itu dapat digantikan Oleh apa-apa yang menunjukkan akan masdar tersebut Jadi masdar atau maf'ul mutlaq itu terkadang digantikan oleh suatu lafat Yang lafat tersebut itu menunjukkan Dal, menunjukkan akan makna yang ditunjukkan oleh masdar tersebut Contohnya apa? Ka jidda kulal jiddi Jidda kulal jiddi Bersungguh-sungguhlah dengan sepenuhnya kesungguhan Maka disini kita perhatikan Ada fi'il amr jidda Disini ada maf'ul mutlaq Namun maf'ul mutlaqnya bukan masdarnya Ya bukan jiddan Tetapi yang menjadi maf'ul mutlaq adalah Lafat kula Nah ini berarti lafat kula itu termasuk yang dapat menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq Kemudian contoh yang berikutnya Wafrohil jadhala Wafrohil jadhala Bergembiralah dengan sebenar-benar kegembiraan Maka disini lafat al-jadhala Itu maknanya sama dengan al-farohat Walaupun jadhal itu bukan masdar dari ifroh Ya jadhal bukan masdar dari ifroh Namun karena maknanya sama Ya maknanya menunjukkan akan kegembiraan Maka boleh menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq Maka as-syaikh abadullah al-fawzan Hafidhullah ta'ala Menjelaskan baik ini Beliau mengatakan Ya juzuhadful masdari Wa ina batu ghairihi anhu Dipolehkan untuk menghapus masdar Ya atau mudahnya Dipolehkan menghapus masdar Yang kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq Wa ina batu ghairihi anhu Dan mewakilkan atau menggantikan Kata yang lain Sebagai pengganti dari masdar tersebut Kemudian beliau melanjutkan Dan hukum dari yang mewakili tadi Atau yang menggantikan masdar Sebagai maf'ul mutlaq tersebut Itu di-i'rob Atau maksudnya dibaca mansub Selalu dibaca mansub Karena kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq Jadi walaupun menggantikan masdar Dia dibaca mansub Dan tidak dikatakan bahwa Kata tersebut adalah masdar Tidak dikatakan sebagai masdar Ith masdarul amilil madhkuri Vil kalami qad hudhifa Tidak disebut sebagai masdar Sedangkan masdar yang beramal Maaf, masdar bagi amil yang disebutkan dalam kalam Dalam contoh-contoh tadi berupa fi'il Jadi masdar bagi masdar yang disebutkan dalam kalam itu qad hudhifa Sudah dihapus Maka tidak dikatakan sebagai masdar Dan lafad-lafad Yang memungkinkan untuk menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq Itu ada banyak Berarti ada banyak kemungkinan Kata yang dapat digunakan untuk menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq Minha diantaranya Al-awwalu, lafad yang pertama Atau syai'un yang pertama Muradifuhu Apa yang dimaksud dengan muradif? Wal muradifu Yang disebut sebagai muradif adalah Suatu kata yang lafadnya berbeda dengan kata yang lainnya, kata asalnya Kata yang dibandingkan Berarti ada dua kata Dua kata tersebut itu berbeda lafadnya Tetapi Wattafaqo ma'nahu Tetapi, misalnya dua kata tadi Itu maknanya sama Kata yang berbeda lafad namun maknanya sama Atau dalam bahasa kita sering disebut sebagai sinonim Ya, sinonim Maka sinonim itu dapat Ya, menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq Nahu contohnya Surirtu farohan Surirtu farohan Saya bergembira dengan Ya, sebenar-benar kegembiraan Fafarohan maf'ul mutlaqun mansubun Maka lafad farohan itu adalah Maf'ul mutlaq yang mansub Wahuwa na'ibun an masdaril fi'lil madhukuri Dan lafad farohan itu adalah pengganti Ya, dari Masdar Ya, pengganti bagi masdar Dari fi'l yang disebutkan Ya, itu apa? Surirtu Ya Li'anna masdarohu sururan Karena masdar dari surirtu Itu adalah sururan Walamma kanas sururu walfarohu Bima'nan wahidin Ya, walamma kanas sururu walfarohu Bima'nan wahidin Sohhatin niyabatu Dan ketika Ya, lafad surur dan lafad farohu Itu memiliki makna yang sama Ya, maknanya sama Sama-sama bergembira Maka sohhatin niyabatu Maka sah atau memungkinkan Maka sah atau memungkinkan Lafad farohu itu menggantikan lafad surur Kemudian yang berikutnya Al-Thani Yang kedua dari kata yang memungkinkan untuk menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak Itu adalah sifatuhu Yaitu sifat dari masdar yang dihapus tersebut Nah, contohnya Talal qori ul-qur'ana ahsana tilawatin Talal qori ul-qur'ana ahsana tilawatin Qori atau pembaca tersebut Telah membaca al-qur'an dengan bacaan yang baik Maka lafad ahsana disini itu adalah Ya, sifat dari bacaan tersebut Fa'ahsana maf'ulun mutlakun mansubun Maka lafad ahsana adalah Maf'ul mutlak yang mansub Wahuwa sifatun lilmasdaril mahzufi Dan lafad ahsana adalah Sifat bagi masdar yang dihapus Wal aslu Asal dari jumlah tersebut adalah Talal qori ul-qur'ana tilawatan ahsana tilawatin Talal qori ul-qur'ana tilawatan ahsana tilawatin Ya, qori tersebut membaca al-qur'an dengan bacaan yang baik Ya, maka kemudian lafad tilawatan sebagai Masdar yang asli dari fi'il tala Itu kemudian dihapus Kemudian sifatnya yaitu ahsana Itu menggantikannya sebagai maf'ul mutlak Kita lanjutkan Afalithu Yang ketiga yang dapat menggantikan Masdar sebagai maf'ul mutlak adalah Ismul isyaroti Ismul isyaroti Yaitu isim isyaroh Dan biasanya Ketika isim isyaroh Itu menggantikan Kedudukan masdar sebagai maf'ul mutlak Itu setelah isim isyaroh tersebut Itu ada Tetap diletakkan masdar Tetap diletakkan masdar yang sama Dengan masdar yang dihapus Ya, jadi Ism isyarohnya menggantikan Kedudukan masdar Ya, kemudian Masdar yang dihapus tadi Itu diletakkan setelah isim isyaroh Next, contohnya Saya telah memuliakan Tamu tersebut Ya, dengan pemulihaan tersebut Ya, di sini Kita lihat yang menjadi Maf'ul mutlak Itu adalah lafad Zalika Ya, lafad Zalika Atau Zha Ya, Zha saja Fadha ismu isyarotin Maka Zha adalah isim isyaroh Mabniyun ala sukuni Yang mabni dengan sukun Dengan tanda sukun Atau mabni di atas sukun Ya Fi mahali nasbin Maf'ul mutlakun Yang Zha tersebut Menempati kedudukan nasob Sebagai maf'ul mutlak Wal ikroma Sedangkan lafad ikroma Al ikroma Yang datang setelah zhalika Badalun Itu adalah badal Bagi isim isyaroh Aw atofu bayanin Atau bisa juga di-i'arab Sebagai atof bayan Bagi isim isyaroh tersebut Ar-Rabi'u Yang keempat Ya, kata yang keempat Yang dapat menggantikan Masdar sebagai maf'ul mutlak Ya, itu adalah Dhamirul masdari Yaitu domir Yang kembalinya kepada Masdar Ya, contohnya Nahwu Yaitu Jamal tuka mujamalatan La ujamiluha ahadan Jamal tuka mujamalatan La ujamiluha ahadan Saya bersikap ramah Kepadamu Dengan sebenar-benar sikap ramah Yang saya tidak pernah Bersikap ramah dengan Keramahan tersebut Kepada seorang pun Ya, la ujamiluha ahadan Itu sifat bagi Mujamalatan Jadi saya bersikap Baik atau ramah Kepadamu Ya, dengan Sikap Dengan keramahan Yang saya tidak pernah Ya Bersikap ramah Dengan keramahan tersebut Kepada seorang pun Maka disini Yang diperhatikan adalah Lafad Ujamiluha Ya, ujamiluha Falfi'lu ujamilu Khudifah Masdaruhu Maka fi'il ujamilu Itu dihapus Masdarnya Wa naba'anhu At-domiru Naba'anhu At-domiru Dan Domir H disitu Ya, wahuwa H Ya, domir H Yang ada pada ujamiluha Itu menggantikan Masdarnya Berarti asalnya bagaimana Wal aslu La ujamilul mujamalata Ahadan La ujamilul mujamalata Ahadan Yang saya tidak pernah Ramah tangmah dengan Keramahan tersebut Kepada siapapun Maka asalnya Asal dari La ujamiluha Ahadan Adalah La ujamilul mujamalata Ahadan Jadi Masdarnya Aslinya adalah Al mujamalata Ada al disitu Yaitu Al ahdiyya Ya, al Al il ahdiyya Berarti Al tersebut Itu menunjukkan Bahwa mujamalat Yang dimaksud Adalah Mujamalat Yang disebutkan Sebelumnya Yaitu Jamal duka mujamalatan Kemudian Al mujamalata Tersebut Digantikan oleh Dhamir ha Allah ta'ala Ya, sebagaimana Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al ma'idah Ayat ke 115 Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman La u'adzibuhu Ahadam minal alamin Ya, la'u'adzibuhu Ahadam minal alamin Ya, aku Ya Ya, aku tidak Mengazabnya Atau Aku Sebaiknya Dibacakan juga Yang sebelumnya Dari surat tersebut Awalnya adalah Ya, fa'inni U'adzibuhu Adhaban Ya, fa'inni U'adzibuhu Adhaban La u'adzibuhu Ahadam minal alamin Ya, fa'inni U'adzibuhu Adhaban La u'adzibuhu Ahadam minal alamin Maka Sesungguhnya Aku akan Menyiksanya Dengan siksaan Ya, sudah disebutkan dahulu Adhaban Yang tidak pernah Ya, aku Timpakan Yaitu Adhab tersebut Kepada seorangpun Di antara umat Manusia Ini menunjukkan Siksaan yang sangat berat Yang belum pernah Di adhab Seorangpun Di antara umat manusia Maka Hu Yang ada di U'adzibuhu Ya, U'adzibuhu Itu bisa Kembalinya Kepada Adhaban Yang sebelumnya Ya, fa'inni U'adzibuhu Adhaban Atau kalau disini Disebutkan Ay La u'adzibut Ta'zibah Ya, la u'adzibut Ta'zibah Maksudnya Sama saya Dengan siksaan Yang tidak pernah Aku timpakan Kepada Seorangpun Di antara Manusia Ya Kemudian Kita lanjutkan Al-Khamisu Yang kelima Adaduhu Ya, adaduhu Yang boleh menggantikan Lafad Masdar Sebagai maf'ul mutlak Itu adalah Bilangannya Nakhwu Contohnya Sajadal Musalli Arba'an Orang yang Salat tersebut Telah sujud Sebanyak Empat kali Fa'arba'an Maf'ulun Mutlakun Maka lafad Arba'an Adalah Maf'ul mutlak Naibun Anil Masdar Yang mewakilkan Atau menggantikan Masdar yang dihapus Wal aslu Dan asalnya Adalah Sujudan Arba'an Ya, sajadal Musalli Sujudan Arba'an Kemudian Sujudan Dihapus Ya, kemudian Arba'an Menggantikan Lafad Masdar Ya, sebagai Maf'ul mutlak Allah subhanahu wa ta'ala Perfirman Dalam surat Dalam surat An-Nur Ayat keempat Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Perfirman Fajaliduhum Thamanina Jaldah Fajaliduhum Thamanina Jaldah Maka Ya, Deralah Ya, Dengan Derapan puluh Kali dera Ya, atau Jambu'lah Dengan Lapan puluh Kali Jambuan Maka disini Fajaliduhum Ijelid Ya, Ijelidu Jambu'lah Nah, disitu Seharusnya Yang menjadi Maf'ul mutlak Adalah Masdarnya Yaitu Jaldan Tetapi disini Dikantikan oleh Angka Yaitu Thamanina Ya, lapan puluh Maka lapan puluh disini Itu menunjukkan jumlah dari Campukannya Ya, sedangkan Jaldatan disitu Kedudukannya sebagai Tamiz Kemudian kita Lanjutkan Asadisu Yang keenam Lafzu Kulin Au Ba'udin Ya, lafzu Kulin Au Ba'udin Yang boleh Menggantikan Lafad Masdar Sebagai Maf'ul mutlak Adalah Lafad Kullun Atau Ba'udin Kita lihat Catatan kaki La'uduhum Dan sebagian Dari para Ulama Nahu Mengatakan Mada'la'ala Kulliyatin Au Ba'udiyatin Ya, tidak Mesti Lafad Kulin Atau Ba'udin Atau Ya, tidak Perlu Kita tidak Mesti Lafad Kulin Atau Ba'udin Yang dapat Menggantikan Masdar Sebagai Maf'ul Mutlak Akan tetapi Boleh Mada'la'ala Kulliyatin Au Ba'udiyatin Yaitu Apa saja Lafad Yang menunjukkan Akan Makna Kulliyah Ya, keseluruhan Au Ba'udiyatin Atau Ba'udiyah Yang menunjukkan Makna Sebagian Isyaratan Isyaratan Ila Annahu La Yukhtassu Bikalimatai Kullin Wa Ba'udin Atau Maaf Isyaratan Ila Annahu La Yukhtassu Bikalimatai Kullin Wa Ba'udin Ini Mengisyaratkan Bahwa Itu Tidak Dikhususkan Hanya Pada Dua Kata Saja Yaitu Kullun Dan Ba'udin Tetapi Kata Apa Saja Yang menunjukkan Makna Kul Keseluruhan Atau Ba'udin Sebagian Itu Boleh Faya Dakhulu Fihi Maka Masuk Dalam Pembahasan Ini Dora Betuhu Jami Ad Dorbi Dora Betuhu Jami Ad Dorbi Saya Memukulnya Dengan Betul-betul Sekuat Tenaganya Pukulan Dengan Pukulan Yang Sekuat Tenaga Maka Lafad Jami'ah Menunjukkan Makna Kulin Menunjukkan Makna Keseluruhan Atau Boleh juga Digantikan Wa'am Matad Dorbi Dora Betuhu Wa'am Dora Betuhu Am Matad Dorbi Saya Memukulnya Dengan Pukulan Yang Kuat Am Mata Menunjukkan Ba'udiyah Sebagian Tetapi Sebagiannya Mayoritas Artinya Kekuatan Pukulannya Itu Kuat Tetapi Tidak Kemudian Sekuat Tenaga Seperti Jami'ah Atau Boleh Juga Wa' Yasirot Dorbi Dora Betuhu Yasirot Dorbi Saya Saya Memukulnya Dengan Pukulan Yang Ringan Maka Yasirot Menunjukkan Makna Ba'udiyah Tetapi Minoritas Hanya Sedikit Saja Mujik Pembahasan Ini Dapat Dirujuk Atau Dapat Dimuraja Ahdi Syarah Al-Fakihihi Al-Qadri Ma'ah Syiatihi Yaitu Syarah Al-Fakihihi Terhadap Kotrun Nada Bersama Khasyahnya Al-Mujal Ladathani Pada Jilid Kedua Sofhata Isrina Wami'atin Halaman 120 Tidak Kembali Keatas Jadi Lafat Kulun Atau Ba'udun Itu Boleh Menggantikan Masdar Sebagai Maful Mutlak Bisharti Namun Dengan Syarat Bisharti Lidha Fatih Limith Lil Masdar Mahdhufi Syaratnya Itu Kulun Dan Ba'udun Itu Harus Datang Dalam Keadaan Atau Dalam Bentuk Mutof Dan Lafat Masdar Yang Dihapus Tersebut Itu Diidha Fahkan Kepada Kulun Atau Ba'udun Tersebut Lafat Masdar Yang Dihapus Itu Diidhafahkan Kepada Kulun Atau Ba'udun Tersebut Nifu Contohnya At Konal Amilu Kullal Itqani At Konal Amilu Kullal Itqani Bekerja Bekerja Tersebut Terampil Sebenar Keterampilan Terampil Di seluruh Bidang Kerjanya Maka Lafat Lafat Kula Adalah Maf'ul Mutlak Yang Menggantikan Masdar Yang Dihapus Tapi Syaratnya Tadi Kula Tadi Itu Harus Menjadi Mudaf Dan Lafat Masdar Yang Dihapus Yaitu Al-Itqan Itu Harus Diidhafahkan Kepada Kula Tersebut Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Surat Al-Isra Ayat Ke-29 Dimana Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dan Janganlah Kamu Terlalu Mengulurkannya Dan Janganlah Kamu Mengulurkan Dengan Keseluruhan Karena Sebelumnya Walata Ja'al Yadaka Maglulatan Ila Onukika Dan Janganlah Kamu Jadikan Tanganmu Terbelenggu Pada Lehermu Walata Besudaha Kullal Basti Dan Jangan Terlalu Mengulurkannya Dengan Keseluruhan Kalau Kalafat Kula Yang Ada Pada Ayat Tersebut Itu adalah Maf'ul Mutlak Bagi Walata Besutaha Tetapi Tadi Lafad Al-Basti Sebagai Masdar Itu harus Diidofahkan Kepada Kulla Wa Wamithal Ba'uddin Ya tadi Adalah Contoh Yang Kulin Yang Keseluruhan Maka Contoh Yang Menunjukkan Sebagian Adalah Ahmalat Tolibu Ba'udul Ihmali Pelajar Tersebut Lalai Dengan Kelalainya Itu Sebagian Saja Tidak Kemudian Sangat Lalai Kelalafad Ba'uddin Adalah Pengganti Maf'ul Mutlak Yang Masdar Asalnya Yaitu Al-Ihmal Itu Diidofahkan Kepada Ba'uddin Tersebut Asabi'u Yang Ketujuh Al-Musharikulahu Fima Dadihi Yaitu Suatu Lafat Yang Berserikat Atau Sama Dengan Masdar Yang Dihapus Dari Sisi Madahnya Dari Sisi Substansinya Atau Dari Sisi Huruf Penyusunnya Jadi Selama Lafat Tersebut Itu Huruf Penyusunnya Atau Asal Katanya Itu Dari Huruf Yang Sama Dari Masdar Yang Dihapus Maka Boleh Menggantikan Masdar Sebagai Maf'ul Mutlak Biasanya Dari Wazan Yang Berbeda Dari Wazan Sauf Yang Berbeda Walaupun Akar Hurufnya Sama Asal Hurufnya Sama Wahua Ima Ismu Masdarin Wahua Ima Ismu Masdarin Dan Yang Disebut Musyarik Lahu Fima Datihi Itu Bisa Jadi Berupa Isim Masdar Isim Masdar Kita Tahu Isim Masdar Itu Adalah Suatu Masdar Yang Dia Itu Tidak Mengikuti Wazannya Ya Biasanya Di Thulafi Masjid Thulafi Masjid Sudah Ada Lafad Masdarnya Misalnya Seperti Fa'ala Yufa'ilu Taf'ilan Maka Dari Fa'ala Yufa'ilu Itu Seharusnya Masdarnya Mengikuti Taf'ilan Atau Af'ala Yuf'ilu If'alan Dan Seterusnya Ya Maka Contoh Dari Isim Masdar Ini Orang Yang Kaya Tersebut Itu Telah Memberikan Pemberian Yang Melimpah Fa'ata'an Maf'ulun Mutlakun Maka Lafad Ata'an Adalah Maf'ul Mutlak Lian Nahus Mumas Darin Lil Fi'li Ata' Karena Ata'an Adalah Isim Masdar Bagi Fi'il Ata' Ya Isim Masdar Ya Bukan Masdar Mengapa Alladhi Masdaruhu Ia'ta'an Karena Fi'il Ata' Yukti Itu Asalnya Masdarnya Ia'ta'an Karena Mengikuti Wazan Af'ala Yuf'ilu If'alan Seharusnya Ata' Yukti Ia'ta'an Tapi Yang disini Digunakan Adalah Isim Masdar Yaitu Lafad Ata'an Ya Ini Isim Masdar Ya Sering Kita Dengarkan Atau Sering Kita Temui Misalnya Dalam Solat Yusolli Ya Solat Yusolli Ya Solat Itu Kalau Mengikuti Wazan Masdarnya Adalah Tasliyatan Tapi Kita Sering Mendapati Masdar Yang digunakan Adalah Solatan Maka itu Adalah Isim Masdar Atau Tawad Doa Ya Tawad Do'u Ya Berwudu Ya Tawad Do'a Ya Tawad Do'u Berwudu Itu Seharusnya Masdarnya Adalah Tawad Do'an Tawad Do'an Ya Tawad Do'an Tawad Do'a Ya Tawad Do'u Tawad Do'an Menggunakan Hamzah Ya Tawad Do'an Tetapi Yang sering Kita Dapati Adalah Wudu'an Wudu'an Maka Solatan Dan Wudu'an Adalah Isim Masdar Kemudian Beliau Melanjutkan Au Masdarun Livialin Akhoro Atau Yang Musyarik Lahu Fima Datihi Ini Boleh Berupa Isim Masdar Atau Boleh Berupa Masdar Bagi Fi'il Yang Lain Ya Masdar Bagi Fi'il Yang Lain Kakaulihi Ta'ala Sebagaimana Dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surat Al-Muzzammil Ayat Ke Delapan Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wata Batal Ilayhi Tabatila Wata Batal Ilayhi Tabatila Dan Beribadahlah Ya Kepadanya Kepada Allah Dengan Sepenuh-penuh Ketakunan Ya Wadhkuris Marab Bika Watabattal Ilayhi Tabatila Dan Sebutkanlah Nama Robmu Dan Beribadahlah Kepadanya Dengan Penuh Ketakunan Mika kita Perhatikan Disini Fata Batilan Maf'ulun Mutlakun Mika Lafata Batilan Adalah Maf'ul Mutlak Bagi Tabatal Ya Fi'il Amr Tabatal Wahuwa Masdarun Lil Fi'li Batala Ya Padahal Tabatilan Itu adalah Masdar Bagi Fi'il Batala Ya Padahal Fi'ilnya Tabatala Tabatal Tabatal Asalnya Tabatala Ya Tabatalu Ya Tafa'ala Ya Tafa'alu Tabatala Ya Tabatalu Kalau Mengikuti Wazan Sorof Itu Masdarnya Tabatulan Ya Wata Batal Ilaihi Tabatulan Tetapi Disini Yang Digunakan Adalah Fi'il Atau Masdar Fi'il Yang Lain Yaitu Batala Yubat Tilu Tabatilan Ya Batala Yubat Tilu Tabatilan Yang Tabatilan Tersebut Waqadatna Ba'an Masdaril Fi'ili Tabattal Ya Dan Tabatilan Itu Menggantikan Masdar Fi'il Tabattal Ya Karena Tabatala Ya Tabatalu Asalnya Adalah Masdarnya Tabatulan Kalau Mengikuti Wazan Sorof Awis Mudadin Ya Atau Boleh Juga Yang Menggantikan Masdar Sebagai Maful Mutlak Yang Kategori Musyarik Lahu Fima Dadihi Ini Itu Boleh Juga Berupa Isim That Yang Boleh Berupa Isim That Kakaulihi Ta'ala Sebagaimana Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Nuh Ayat Ke 17 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wallahu Wallahu Ambatakum Minal Ardina Ba'da Wallahu Ambatakum Minal Ardina Ba'da Dan Allah Menumbuhkan Kalian Dari Tanah Atau Dari Bumi Dengan Sebaik-baik Penumbuhan Dengan Sebaik-baiknya Maka Nabatan Itu Adalah Isim That Yang Menunjukkan Seluruh That Yang Tumbuh Dari Kepun Atau Yang Sejenisnya Dan Nabatan Itu Adalah Maf'ul Mutlak Yang Menggantikan Masdar Fi'il Ambatak Karena Kalau Ambatak Kalau Mengikuti Wazan Sorof Itu Masdarnya Adalah Ambatak Yumbitu Inbatan Ya Inbatan Tetapi Disini Yang Dikunakan Isim That Yaitu Nabatan Faminu Kata Yang Kedelapan Yang Dapat Menggantikan Masdar Sebagai Maf'ul Mutlak Adalah Nawa'un Min Anwa'i Nau'un Min Anwa'i Yaitu Cara Cara Dari Berbagai Cara Yang Memungkinkan Untuk Dilaksanakan Di Masdar Tersebut Jadi Misalnya Disini Contoh Yang Digunakan Dalam Contoh Ini Adalah Jalas Jalasar Rajulul Al Kurfuso'a Jalasar Rajulul Kurfuso'a Laki-laki Tersebut Telah Duduk Dengan Cara Duduk Kurfuso'a Ini yang Dimaksud Dengan Nau'un Min Anwa'ihi Karena Yang Namanya Duduk Kita Mendengar Orang Tersebut Duduk Cara Duduk Itu Ada Sangat Banyak Cara Duduk Itu Ada Sangat Banyak Bisa Duduknya Bersila Duduk Di Atas Kursi Atau Duduk Berselonjor Memanjangkan Kaki Atau Duduknya Jongkok Dan Lain Sebagainya Maka Cara Cara Duduk Tersebut Itu Boleh Menggantikan Lafad Masdar Menjadi Maf'ul Mutlak Maka Lafad Al-Qurfu So'a Itu Adalah Maf'ul Mutlak Yang Mansub Wal Aslu Yang Asalnya Adalah Julu Sal Kurfu So'i Ya Jalasar Rojulu Julu Sal Kurfu So'i Ya Lagi-lagi Tersebut Telah Duduk Dengan Cara Duduk Kurfu Nah Apa yang Dimaksud Dengan Kurfu So'i Disini Kita Lihat Catatan Kaki Al-Qurfu So'u Yang Dimaksud Dengan Al-Qurfu So'u Adalah Nau'un Minal Julusi Salah Satu Cara Untuk Duduk Bagaimana Caranya Wahuwa An Yajlisa Syekhsu Ala Al-Yatayhi Ya An Yajlisa Syekhsu Ala Al-Yatayhi Ketika Seseorang Itu duduk Di atas Kedua Pantatnya Seseorang Itu duduk Di atas Kedua Pantatnya Dan Kedua Pahanya Itu Menempel Dengan Perutnya Ya Duduk Di atas Pantatnya Kemudian Dua Pahanya Menempel Di perutnya Ya Mungkin Mirip Seperti Jongkok Tetapi Pantatnya Menempel Ketanah Kemudian Yuhitubihima Dhirau'ahu Sedangkan Kedua Lengannya Itu Memeluk Pahanya Tersebut Ya Seperti Mungkin Orang yang Jongkok Pantatnya Menempel Ketanah Dan Memeluk Pahanya Tersebut Kira-kira Seperti Itu Au Atau Bisa Juga Al-Qurfuso Disebutkan Untuk Menyebut Cara Duduk Seseorang Itu Bersandar Di atas Kedua Lututnya Dan Sama Perutnya Menempel Dengan Kedua Bahannya Tetapi Caranya Yang Berbeda Dan Kedua Telapak Tangannya Itu Di bawah Ketiaknya Di bawah Ketiaknya Ya Mungkin Sifatnya Mirip Dengan Tadi Tapi Disini Kedua Tangannya Di bawah Ketiaknya Wallahu A'lam Ini Mungkin Bisa Dibahas Lebih Lanjut Tetapi Intinya Mungkin Seperti Jongkok Kemudian Kita Kembali Ke Atas Atas Kata Yang Kesembilan Yang Dapat Menggantikan Masdar Sebagai Maful Mutlaq Itu Adalah Al-alatul Lati Tustakhdamu Li'ijadi Ma'na Dalikal Masdaril Mahdhufi Al-alatul Lati Tustakhdamu Li'ijadi Ma'na Dalikal Masdaril Mahdhufi Jadi Kata Kesembilan Yang dapat Menggantikan Masdar Sebagai Maful Mutlaq Adalah Alat Sebuah Alat Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Atau Untuk Memunculkan Makna Dari Masdar Yang Dihabus Tersebut Nah Nah Dari Masdar Yang Dihabus Tersebut Tapi Yang Disebut Adalah Alat Nah Contohnya Roma Sayyadu Roma Sayyadu Toiro Sahman Roma Sayyadu Toiro Sahman Pemburu Tersebut Itu Melempari Burung Tersebut Dengan Anak Panah Melempari Burung Tersebut Dengan Anak Panah Maka Di sini Alat Yang Dimaksud Adalah Anak Panah Atau Panah Itu Dapat Menggantikan Masdar Sebagai Maf'ul Mutla Asalnya Adalah Roma Sayyadu Roma Sayyadu Toiro Rom Yasah Min Pemburu Tersebut Sudahnya Memanah Burung Tersebut Atau Melempari Burung Tersebut Dengan Anak Panah Ila Ghairi Thalika Mimma Yanubu Anil Masdari Dan juga Kata-kata Yang lain Yang dapat Mewakilkan Atau Menggantikan Masdar Artinya Masih ada Banyak Tapi di sini Sudah Disebutkan Sembilan Macam Maka Dari Sebagian Dari Kata-kata Yang Memungkinkan Untuk Menggantikan Masdar Sebagai Maf'ul Mutlak Itu Sebagian dari Itu Disebutkan Oleh Ibn Malik Rahimahullah Ta'ala Dalam Baik tersebut Waqad Yanubu'an Huma Alayhi Dal Ila Akhirihi Ay Maksudnya Yanubu'an Il-Masdari Ba'da Hadfihi Kullu Syai'in Yadullu Alayhi Sebuah 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 Masdar Yang tadinya Kedudukannya Sebagai Maf'ul Mutlak Itu Setelah Dihapus Itu dapat Digantikan Oleh Suatu Kata Yang menunjukkan Kepada Masdar Yang dihapus Tersebut Summa Mathala Linaw'ayni Awwali Maaf Summa Mathala Linaw'ayni Kemudian Ibn Malik Rahimahullah Ta'ala Memberikan Contoh Untuk Dua Macam Ya Tadi kan Disebutkan Sembilan Di sini Tetapi Beliau Memberikan Contoh Cukup Dua Saja Untuk Mewakili Al-Awwalu Yang pertama Lafzu Kullin Lafad Kullin Wa qada Adofaha Lilmasdari Dan Ibn Malik Rahimahullah Ta'ala Sungguh Beliau Telah Mengidofahkan Masdar Dari Kata Tersebut Masdar Dari Fi'il Tersebut Kepada Lafad Kullin Khaythu Kola Dimana Beliau Mengatakan Cidda Kullal Jiddi Cidda Kullal Jiddi Tersungguh Sungguh Dengan Sepenuh Kesungguhan Maka Lafad Kulla Adalah Maf'ul Mutlak Yang Masdar Asalnya Yaitu Al-Jiddu Disandarkan Kepada Kulla Tersebut Diidofahkan Wathani Macam Kedua Yang Diberikan Contoh Oleh Ibn Malik Adalah Al-Muradifu Sinonim Padanan Kata Persamaan Kata Wahua Dan Itu Adalah Ifrahil Jadhal Bergembiralah Dengan Sebenar-benar Kegembiraan Wal-Jadhalu Huwal-Farahu Dan Lafad Jadhal Itu Adalah Farah Sama-sama Artinya Kegembiraan Ja'afil Qomusi Dan Disebutkan Dalam Kitab Al-Qomus Jadila Ka Farihah Waznan Wa Maknan Jadila Itu Sama Dengan Farihah Dari Sisi Wazan Dan Juga Dari Sisi Makna Jadi Jadila Yajadhalu Kemudian Jadhalan Kemudian Farihah Yafrohu Farohan Seperti itu Fahuwa Jadilun Kemudian Isim Fa'ilnya Adalah Jadilun Kemudian Beliau Melanjutkan Hukmul Masdari Min Haythul Ifrodi Wattazniyati Waljam'i Hukum Dari Masdar Dari Sisi Mufratnya Kemudian Mufannanya Dan Jama'nya Kapan Masdar Disebutkan Mufrat Kemudian Mufanna Dan Jama' Padahal Biasanya Masdar Datang Dalam Keadaan Mufrat Di sini Akan Ada Kondisi Dimana Masdar Disebutkan Mufrat Mufanna Atau Jama' Kemudian Beliau Mengutip Ucapan Dari Ibn Malik Rahimah Allah Dalam Alfiyah Beliau Yaitu Bait Yang ke 290 Dimana Ibn Malik Rahimah Allah Beliau Mengatakan Dan Masdar Ketika Engkau Gunakan Sebagai Maf'ul Mutlak Yang Menunjukkan Makna Taukit Penekanan Kita tahu Salah satu Makna Maf'ul Mutlak Adalah Taukit Menekankan Maka Kalau Masdar Tersebut Engkau Datangkan Sebagai Makna Taukit Wafhid Abada Maka Selalu Datangkan Dengan Bentuk Mufrat Selalu Datangkan Dalam Bentuk Mufrat Kalau Tujuannya Untuk Taukit Sedangkan Wathanni Wajema Ghairahu Wa Afrida Ada Pun Jika Masdar Itu Masdar Itu Engkau Datangkan Untuk Makna Yang Selain Taukit Maka Boleh Engkau Musanak Dan Musanakan Dan Juga Jamak Kan Atau Mufrat Kan Artinya Kalau Selain Bentuk Taukit Atau Selain Makna Taukit Itu Boleh Didatangkan Dengan Musanah Jamak Dan Juga Mufrat Kemudian Kemudian Asyaih Al-Fawzan Hafizah Allah Ta'ala Lanjutkan La Yacuzu Tathniyatul Masdaril Muakidi Li'amilihi La Yacuzu Tathniyatul Masdaril Muakidi Li'amilihi Tidak Boleh Memuthanakan Masdar Yang Mentaukit Amilnya Jadi Tidak Boleh Kalau Masdar Tersebut Itu Digunakan Untuk Mentaukit Amilnya Tidak Boleh Didatangkan Dalam Bentuk Musanah Walajam'uhu Dan Juga Tidak Boleh Menjamak Masdar Yang Menjadi Taukit Bagi Amilnya Bal Yajibu Ifroduhu Bahkan Wajib Untuk Memufratkan Masdar Tersebut Jika Tujuannya Adalah Mentaukit Amilnya Fatakulu Maka Engkau Katakan Ashroko Wajahuhu Ishrokon Ashroko Wajahuhu Ishrokon Wajahnya Bersinar Dan Cerah Atau Cerah Dengan Sebenar-benar Bentuk Kecerahan Benar-benar Cerah Maka Ishrokon Datang Dalam Bentuk Mufrat Mufrat Harus datang Dalam Bentuk Mufrat Karena Tujuannya Untuk Mentaukit Ashroko Ngapa Wadhalika Li'annahu Fi Ma'na Smil Jinsi Karena Masdar Di sini Itu Menunjukkan Makna Isim Jenis Berarti Seluruh Jenis Bentuk Wajah Yang Berseri Bersinar Cerah Itu Dimasukkan Di sini Kemudian Wal Al Ifrodi Yuu Atau Makna Smil Jinsi Ifrodi Alladhi Yastuku Alal Qoli Liwal Kafiri Maka Masdar Yang Menunjukkan Makna Isim Jenis Yang Datang Dalam Keadaan Mufrat Itu Memungkinkan Atau Boleh Atau Sah Untuk Menunjukkan Sesuatu Yang Sedikit Maupun Banyak Jadi Tidak Perlu Menunjukkan Bilangan Karena Satu Kata Tersebut Itu Boleh Digunakan Untuk Menunjukkan Makna Sedikit Maupun Banyak Sehingga Bilangan Tidak Lagi Relevan Di Sini Maka Karena Isim Jenis Dalam Keadaan Mufrat Sudah Menunjukkan Sedikit Dan Banyak Maka Tidak Perlu Didatangkan Dalam Bentuk Musana Dan Juga Jama Kemudian Berikutnya Ada Ada pun Kalau Masdar Digunakan Sebagai Maful Mutlak Yang Menunjukkan Atau Menjelaskan Bilangan Menunjukkan Atau Menjelaskan Bilangan Maka Tidak Ada Perselisihan Diantara Para Ulama Nahwu Bahwa Boleh Masdar Tersebut Didatangkan Dalam Bentuk Muthanna Dan Juga Jama Nifu Contohnya Orang Yang Solat Tersebut Telah Rukuk Sebanyak Dua Kali Wasajada Arba'a Sajadatin Atau Sajadatin Dan Orang Yang Solat Tersebut Itu Telah Duduk Maaf Telah Sujud Sebanyak Empat Sujud Maka Kita Perhatikan Ada Ruk Atai Ini Itu Dalam Bentuk Muthanna Kemudian Sajadatin Itu Dalam Bentuk Jama Walaupun Itu Diidofahkan Kepada Arba'a Dan Yang Menjadi Maful Mutlak Adalah Lafad Arba'a Tapi Intinya Boleh Didatangkan Masdar Tersebut Dalam Bentuk Muthanna Dan Jama'a Jika Itu Tujuannya Menunjukkan Bilangan Kemudian Wa'amal Mubinu Linna Woi Dan Ada Masdar Yang Digunakan Sebagai Maful Mutlak Yang Menunjukkan Cara Atau Bagaimana Amil Itu Dilakukan Atau Fi'il Perbuatan Itu Dilakukan Maka Pendapat Yang Masyur Diantara Para Ulama Nahru Itu Boleh Menjamakannya Dan Juga Memutannakannya Tapi Ada Syaratnya Izaqtala Fat An Wa'uhu Jika Memang Cara Untuk Melakukan Amil Atau Perbuatan Tersebut Itu Memang Ada Banyak Jika Memang Ada Banyak Cara Untuk Melakukannya Maka Boleh Didatangkan Dalam Bentuk Jama' Dan Juga Mutanna Contohnya Nahru Salaktuma'an Nasi Sulukail' Akili Saya Menghadapi Atau Memperlakukan Manusia Dengan Dua Cara Atau Dua Metodenya Orang Yang Cerdas Saya Menghadapi Atau Memperlakukan Manusia Dengan Perlakuan Dua Perlakuan Atau Dua Cara Yang Dimiliki Oleh Orang Cerdas Yaitu Apa Ashid Data Hainan Terkadang Saya Keras Menghadapi Manusia Wal Mulayan Hainan Dan Terkadang Saya Lemah Lembut Kepada Manusia Jadi Tidak Selalu Keras Tidak Selalu Lemah Lembut Ada Masanya Keras Jika Diperlukan Dan Ada Caranya Lemah Lembut Ada Saatnya Lemah Lembut Jika Diperlukan Terkadang Saya Keras Kepada Manusia Dan Terkadang Lemah Lembut Di Waktu Yang Lain Fasulukai Masdarun Mubinun Linna Wai Maka Sulukai Itu adalah Masdar Yang menjelaskan Jenis Dari Fi'il Salaktu Mansubun Bilyai Yang Mansub Dengan Ya Liannahu Muthannan Karena Sulukai Itu datang Dalam Bentuk Muthanna Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Al-Ahzab Ayat Kesepuluh Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan Kalian Menyangka Terhadap Allah Dengan Bermacam-macam Prasangka Bentuk Prasangka Itu bermacam-macam Maka Boleh Didatangkan Dalam Bentuk Jama Di sini Atau Kita Lihat Catatan Kaki Berkaitan Dengan Ayat Ini Az-Zununa Az-Zununa Itu adalah Masdarun Mansubun Itu adalah Masdar Yang Mansub Kemudian Beliau Melanjutkan Wa qadatath Butul Alifu Ba'dan Nuni Fi Rasmil Mushafi Dan Sungguh Setelah Az-Zununa Itu Ada huruf Alif Kita Lihat Ada huruf Alif Setelah Nun Az-Zununa Ada alifnya Di situ Tetapi Ada Pulatannya Di atasnya Dari Wata Dhununa Billahi Dhunun Fi Rosmil Mushafi Di Rosem Atau Di Tulisan Atau Percietakan Yang Ada Pada Mushaf Mura'atan Lil Fawasili Ya Karena Untuk Memperhatikan Fasel 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 Itu Seperti Saja Tetapi Ini Karena Dalam Al-Quran Ini Adalah Kalamullah Maka Yang Dikunakan Adalah Istilah Fawasil Kemudian Waqada Jum'i'al Masdaru Ad Ad Dhunnu Dan Sungguh Telah Dijamakan Masdaru Ad Dhunnu Li Ta'ad Dudi An Wa'ihi Karena Ada Banyak Cara Untuk Melakukan Prasangka Fa'innahum Dhun 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 Karena Banyak Jarak Untuk Melakukan Prasangka Tersebut Fa'innahum Dhun 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 Mukhtalifatan Karena Mereka Itu Berprasangka Kepada Allah Dengan Prasangka Yang Bermacam Macam Min Nasrin Ada Yang Berprasangka Akan Mendapatkan Kemenangan Wahazim Atau Juga Prasangka Mendapatkan Kekalahan Wa Najatin Ada Yang Berprasangka Akan Dibebaskan Wahalakin Ada Yang Berprasangka Ada Yang Menyangka Bahwa Mereka Itu Akan Mendapatkan Kepinasaan Kehancuran Wahazah Taswirun Lilhali Fi Ghazvatil Ahzabi Dan Ini Adalah Gambaran Kondisi Ketika Perang Ahzab Atau Ada Juga Kita Mengenalnya Sebagai Perang Khondak Abda'a Taswirin Dengan Gambaran Yang Sangat Baik Dengan Gambaran Yang Sempurna Kita Kembali Ke Atas Wahazah Makna Qawlihi Dan Ini Adalah Makna Ucapan Dari Ibnu Malik Rahimah Allah Wa Maksudnya Sesungguhnya Masdar Yang Menekankan Akan Makna Amilnya Itu Wajib Tauhiduhu Apa Maksud Tauhiduhu Wajib Didatangkan Dalam Keadaan Mufrud Amma Ghairuhu Ada pun Masdar Lain Yang Datang Dalam Bentuk Muful Mutlak Tapi Tidak Untuk Tauhid Minal Mubini Lil'adadi Baik Itu Untuk Menjelaskan Bilangan Dari Amil Wan Nau'i Atau Menjelaskan Akan Bagaimana Cara Atau Jenis Yang Dilakukan Untuk Tindakan Tersebut Fasannihi Insyi'ta Maka Datangkan Dalam Bentuk Musanna Jika Engkau Menghendaki Awijema'hu Atau Datangkan Dalam Bentuk Jama' Awafridhu Atau Datangkan Dalam Bentuk Mufrud Wa Waqauluhu Dan Ucapan Dari Ibnu Malik Rahimah Allah Ta'ala Wa Afrida Ya Ada Alif Di belakang Al Alifu Fihi Mun Kolabatun An Nunit Taukidil Khafi Fatih Lilwa Khafi Jadi Alif Tersebut Itu Datang Menggantikan Nun Taukid Khafi Fah Yang Ada Karena Waqaf Berhenti Karena Kalau Ada Nun Taukid Khafi Fah Itu Seharusnya Afridan 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 Tetapi Afridan Kalau Waqaf Itu Bisa Dibaca Afrida Afrida Ini Pembahasan Dalam Syair Demikian Wassallah Alain Nabi Muhammad Alain 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 Waakhir Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alameen Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaika